Intro Diduga nista agama, UAS dipolisikan Intro Tak butuh waktu lama bagi video ceramah Ustadz Abdul Somad Tentang jin kafir di dalam salib untuk menjadi viral Lalu berbuah protes dan kemudian dilaporkan ke polisi Dan benar saja, Brigade Meonusa Tenggara Timur atau NTT Melaporkan Ustadz Abdul Somad ke kepolisian daerah NTT Terkait video tentang salib dan patung yang dinilai telah menistakan agama Kristen Kami sudah melaporkan Ustadz Abdul Somad ke polda NTT Berkait ceramahnya yang melecehkan umat Kristen Kata anggota Brigade Meon, Jemim Deo kepada Tempo Sabtu 17 Agustus 2019 Ceramah Abdul Somad yang viral di media sosial Dianggap sudah meresahkan dan menciderai umat Kristen Karena itu, kata Jemim Abdul Somad harus mempertanggungjawabkan perkataannya Apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad dalam videonya itu Sudah sangat meresahkan masyarakat Terlebih umat Kristen, kata Jemim Dia sangat menyayangkan Abdul Somad terkait tausiah yang dibawakan itu Kami laporkan Ustadz Abdul Somad sebagai pribadi Tak ada kaitannya dengan umat Muslim Pegas Jemim Dia berharap Ustadz Abdul Somad bisa memberikan klarifikasi atau permohonan maaf Kepada umat Kristen atas pernyataannya saat berceramah Jika Ustadz keliru, maka kami harap ada permohonan maaf dan klarifikasi Katanya Sejauh ini, Tempo masih berusaha mengkonfirmasi Abdul Somad atas pelaporan dirinya ke polisi Akhir-akhir ini memang banyak orang yang katanya ulama Pemuka agama yang sekaligus sebagai penceramah Tetapi materi ceramahnya berbau politik Dan tidak sedikit yang melontarkan ujaran kebencian Dengan menggunakan agama sebagai senjatanya Tidak jarang ada yang menghina kepercayaan lain Bagusnya, memang orang-orang seperti ini ditindak tegas Jangan mentang-mentang memakai pakaian agama Lantas bisa seenaknya mengeluarkan ucapan kontroversial Merasa paling benar Dan ketika ditindak tegas Akan teriak kriminalisasi ulama Lihat apa yang terjadi di Malaysia baru-baru ini Ulama kontroversial Zakir Naik bikin ulah Dengan menyinggung soal etnis India dan China di sana Sehingga diprotes dan bahkan Diancam deportasi Karena dianggap sebagai ancaman kerukunan multiras di sana Memang, ucapan Abdul Sumat tidak se-extrem ini Tapi dia telah menyinggung umat Kristen dengan ucapan Yang tak seharusnya dilontarkan Kalaupun mau kritik, harusnya Tak perlu sampai sekasar itu Jujur, kita lebih respek dengan ulama lain Yang tidak pernah menyinggung agama lain Yang ibaratnya tidak mengusik rumah tangga orang lain Abdul Sumat tidak pernah mikir Bagaimana rasanya kalau agamanya diperlakukan seperti itu Pasti marah dan ngamukan Contoh saja kasus Ahok Baru nyentil sedikit saja Tapi didemo hingga berjilid-jilid Bayangkan bagaimana perasaan umat agama lain Jika dijelek-jelekan seperti apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Sumat ini Siapa yang tidak marah Intinya, kita harus saling menghargai semua agama yang ada di NKRI ini Toleransi harus ada agar tercipta kedamaian antarumat beragama Kalau main ngegas seperti Abdul Sumat Indonesia tak akan bertahan lama Masa depan hanya akan tinggal nama Memang sekarang ini banyak sudah penceramah Yang makin melenceng saat terceramah Apalagi kalau sudah menyerempet politik Pemimpin harus seimanlah Dijanjikan surgalah Bahkan secara halus diancam Seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta lalu Harusnya mereka malu jika agama Dijadikan topeng untuk pembenaran Atau agenda lain dibaliknya Terkesan munafik Apalagi kalau agama tersebut dijadikan jualan untuk menarik simpati Menarik dukungan atau suara Agak menggelitik Bila kita mengingat saat Ustadz Abdul Sumat bertemu dengan Prabowo Saat masa Pilpres lalu Saat itu Prabowo bercerita soal dirinya yang mencari-cari ulama yang tidak masyur Tidak populer Tapi mata batinnya bersih Dia mengaku tidak bertanya soal pilihan kepada ulama tersebut Dan membiarkan sang ulama membaca hatinya Ulama yang tidak disebutkan namanya itu pun Membisikkan nama Prabowo Saya tidak mau tanya Saya biarkan dia baca hati saya Ngerti gak dia? Dan ketika datang Saya dekatkan ke telinga Apa kata dia? Saya bermimpi lima kali ketemu dia Saya tanya siapa? Kata dia Prabowo Kalau mimpi satu kali Bisa jadi dari setan Tapi lima kali Dia mimpi ketemu Bapak Sinyal Kata Somad Abdul Somad pun lalu ke ulama lainnya Ulama kedua itu juga menyebut nama Prabowo Begitu juga dengan ulama ketiga yang ditemunya Jadi saya berpikir lama Ini kalau saya diamkan sampai Pilpres Kenapa mereka cerita sama saya? Tiap malam saya berpikir Berarti harus disampaikan Kalau tidak Ini seumur hidup akan jadi penyesalan Abdul Somad Kenapa tidak kau ceritakan Setelah pertemuan ini selesai Kuserahkan semuanya kepada Allah Apa yang terjadi sama saya Saya serahkan ke Allah SWT Ya Allah Yang penting sudah saya sampaikan Long Malam ini Saya bisa tidur relap Kata Abdul Somad Seperti dikutup dari detik.com Kamis 11 April 2019 Tapi apa yang kemudian terjadi Nyatanya Jokowi menang Berarti Hah Anda pikirkan saja sendiri Intinya Ustadz Abdul Somad harus meminta maaf Karena dia dianggap Ulama berpengaruh dan terkenal Ucapannya Bisa menimbulkan dampak besar Bagaimana menurut Anda? Sub indo by broth3rmax